Intro Yo Winess Wibu Happiness Gimana kabar kalian ya? Balik lagi sama gue Wibu yang bangga Jadi Wibu ini di segmen yang gue gak tau apa ini Segmen apa Hari ini dadakan dan ya ini juga Sambil live ya jadi gue pengen Membedah opening dari Tsukigamichi Biku Issekaidochu Opening kedua dari Tsukimichi Season 2 Mari kita bedah opening Tsukimichi Season 2 ini Seperti apa sih gitu kan Opening dari Tsukimichi ini Tapi ya sebelum ke pembahasannya Gue mau kasih tau dulu nih Lu kalau mau dukung gue lebih jauh Lu bisa gabung ke membership warga Isekai Dan ya kalau lu gabung Lu bisa akses konten eksklusif Yang gue bikin kayak Isekai no Shiroi Unshot Susagoji sama Ninaru Terus juga High School DXD Phantom Ballet Dan The Zero Espar Yang kalau lu belum nonton Lu bisa nonton dulu kocok Secara gratis Link playlistnya gue taruh di deskripsi Dan yaudah Sekarang kita langsung aja Membedah opening Tsukimichi Season 2 Opening keduanya ya Kita bedah Manusia sihir Makoto Udah pasti kayaknya Udah pakem bakal kayak gini sih Udah pakem kayak jelly kayaknya Udah gak bakal kayak Jadi armor atau kayak gimana gitu Kayaknya udah Udah pakem gitu Soalnya ini udah keliatan ada corenya nih Disini nih 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 liat kursor gue ya Nih Nih udah ada corenya disini Kayak Ya bentuknya udah jadi kayak Manusia gitu Dia jadi kayak makhluk hidup Bukan manusia Udah jadi kayak makhluk hidup Dan kayaknya Udah pakem sih kayak gini Ya apa mungkin nanti bakal dirubah lagi Sama studionya Pas Arts Apa Penyerangan kota Rosgard Bakal dibikin padet kayak Susano Oh karena ya Kalo yang seharusnya menurut Flag novelnya Itu padet Kayak Susano Oh gitu lah Bisa sih matanya Sofia Kalo diliat dari style rambutnya sih Iya Sofia Terus ngeliat dari Matanya yang lentik Ini udah pasti cewek Ngeliat gaya rambutnya Sofia Matanya lentik Tajem Iya Sofia sih kayaknya Oh Ini party Hibiki Oh ini Limia nih Ini di kerajaan Limia nih kayaknya nih Bukan di Rosgard Harusnya sih ini di Limia ya Karena setau gue Hibiki Nggak ikut Yang penyerangan kota Rosgard Yang demon menginvasi kota Rosgard Harusnya Hibiki nggak ikut disini Ini harusnya di kerajaan Limia Sumpah ini gue nggak tau Ini bukan karakter yang dideskripsikan sih Sepertinya di lag novel Karena Gue nggak pernah inget Ada deskripsi Aki-aki tua Ada aki-aki Terus juga bewokan Berkumis Bangsawan Itu gue nggak pernah tau Nggak ada deskripsi seperti itu di lag novel ya Yang kayaknya sih ini bapaknya Ilumgan Kalo nggak bapaknya Ilumgan Dan pemimpin serikat dagang Tapi kayaknya kalo pemimpin serikat dagang Bukan deh Lebih ke arah kayak bapaknya Ilumgan ini Wah ini Wah Ini Dewi paling baik ya Sepanjang gue nonton anime Ini Dewi paling baik Waduh Dia tidak membeda-bedakan manusia Dia tidak membeda-bedakan ras Ini Dewi baik banget Ini Gila Saking baiknya gitu loh Sampai Makoto Dilempar dan dikasih banyak kekuatan gitu kan Dilempar ke Isekai Dikasih banyak kekuatan Waduh Gila Ini Dewi paling baik ini Waduh Kalo di sebelah Dewinya Ini udah pasti kayak Pengikut si Dewi Bak sih Karena kan Di Apa ya Di capture Waktu Makoto sama Shiki Nanti dipanggil sama Dewi Bak Ya ada beberapa pengikutnya Dewi Bak Harusnya disitu Kayak Penjaga Terus juga ada Beberapa spirit Kalo gak salah apa-apa gitu Intinya adalah Pengikutnya Dewi Bak Ini harusnya Waktu Ilumgan Waktu Sofia Malencer Enggak kayak gini Apa ini mimpinya Makoto ya Murid-muridnya Makoto Jin Misura Daena Izumo Abelia Sif Yuno Wee Masih apal gua Jin Misura Daena Izumo Abelia Sif Yuno Nah kalo ini gua gak tau Kecuali ini Ini Ilumgan Udah Ini udah pasti Ilumgan nih Yang sisanya NPC gak jelas Ini Ilumgan Rembrandt Ini istrinya Rembrandt Uh Idih Mami Rembrandt Bagus Cakep juga ya Nah ini harusnya pemimpin serikat dagang nih Si Panto kalo di cap Di Di apa Penjelasan gua ya Di capter Yang gua rangkum waktu itu Gua ngasih nama panggilan dia Yang tidak dikasih tau siapa nama aslinya Gua panggil dia Panto Ini Oscopnya Yang ini Oscop Ini Pris Ini Cyrix Ini Joshua Ini King dari Kerajaan Limia Ini Rona Ini gua gak tau siapa Ini gua gak tau Ini gua gak tau Ini Iblis Io General Raja Iblis Io Ini Dua kadal yang dilawan murid Makoto Terus ini Emma Ini Ok Dataran Tinggi Yang mana mereka semua nanti Bakal terlibat di Invasi Demon Invasi Demon ke kota Rosgard Mereka semua bakal terlibat Rosgard Ini Rosgard ini Ini Rosgard ini Buh gila Rosgard jadi medan perang Gila 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 Aku tidak sabar menunggu bagian ini ya Henshin nya Mio Henshin Jadi Kamen Rider ya guys Lumayan detail Ah Elah Gak dapet mulu Gua ngepause Anjir Bagian situnya Oh Di opening sih cukup detail ya Tuh Garis-garisnya Henshin nya Oh Cukup detail Henshin nya Dan ini harusnya Henshin Makoto Jadi Kamen Rider ini Ada di Limia ya Bukan di kota Rosgard Harusnya di kota Rosgard Makoto berperan sebagai guru Di Limia Makoto berperan Sebagai Kamen Rider Sebagai Henshin Eh Sebagai Henshin Sebagai Tokusatsu Sebagai Kamen Rider Yang ingin merahasiakan Identitasnya Waktu di Kerajaan Limia nanti Walaupun ya nanti Ujung-ujungnya ketahuan juga sih Identitas Makoto Tapi yang jelas Tujuan awalnya Makoto Menggunakan Kostum Tokusatsu Yang dibuat oleh Mio Ya untuk merahasiakan Identitasnya itu Dan ini cukup detail sih ya Penggambaran Tokusatsu nya Gila Drut bener-bener dibuat Jadi Bishou 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 Anjir Matanya lentik banget Cuk Asli Drut dibuat Jadi Bishou Nah ini Tomoe Yang dikirim sama Makoto Ke Stella Fort Apa kemana gitu Intinya buat menghentikan Iblis yang pengen datang Ke kota Rosgar Nah ini Mio Yang di kota Rosgar Dia berduaan Sama Makoto Ingat gue Ngebantu murid-muridnya Makoto Yang jelas Mio nih Nah ini Siki Harusnya di Kerajaan Limia ya guys ya Siki di Kerajaan Limia Yang mana ya Dia dikirim Bareng sama Makoto Ke Limia Oleh Dewi Bak Dan disini Siki bakal Make Form Undeadnya Make Form Undeadnya King Undeadnya Buat Melawan Lancer Atau Mitsurugi Mondo Aqua Eris Emma Terus Lime Nah ini semua mereka bakal terlibat Di Invasi Demon Ke kota Rosgar Mereka semua bakal terlibat Aqua Eris Emma Lime Mereka semua bakal terlibat Dan Ya ini karakter-karakter penting sih Harusnya di bagian kedua ya Oh Ah Yang cuma satu scene ya Yang dia ngeluarin sihir Ya 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 Ingat 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 Yang dia ngeluarin sihir ini doang nih Yang dia pake Buat ngeledakin jadi bom nuklir Ya kan Buat ngeluarin I Am Atomic Buat ngeluarin itu kan Buat ngeluarin ini kan Sihir nuklirnya dia Abis itu langsung kabur Ah ingat gua Ingat 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 Udah Cuma itu doang kan Udah Seingat gua cuma itu doang Tau sebatas itu Oke Waktu sebelum Makoto melawan Sofia Nanti Tomoki dulu yang melawan Sofia Ya kan Itu juga cuma satu scene Cuma plek Udah segitu doang ya kan Cuma satu scene Si Tomoki ngeluarin sihir Abis itu Tomokinya pingsan Udah Adegannya disitu doang Gak lebih dari itu Nah Makanya Jika nanti Tomoki dapet jatah yang banyak Di bagian kedua Seperti Hibiki yang dapet jatah banyak banget Di core ke satu Wah Itu kacau banget sih Ada dia yang lawan Sofia Ya cuma Udah gitu loh Lawan bentar Tomoki ngeluarin sihir nuklir Abis itu pingsan Abis pingsan kabur dah tuh Ingat banget gua itu Aduh Tomoki Tomoki Awas aja Sampai dapet jatah banyak banget ini Si badut satu ini ya Hah Hah What Ini apa co Eh Eh Bangsat Eh Ini apa Eh di light novel Tidak ada Kita dikasih liat Fanservice Si Hibiki Hibiki Gak pernah Hibiki Make baju begini Gak pernah sekalipun Gue sih gak Gak ada masalah ya Kalau lo mau jual waifu Mau jual waifu gitu Tapi setidaknya jangan Hibiki Ada Tomoe Ada Mio Kenapa harus Hibiki bangsa Enggak nih Kalau sampe Bener bener Di animenya Hibiki dibikin Kayak gini Ya Dibikin jadi fanservice Begini Saat di Kota Rosegard Dan di Kerajaan Limia Wah Itu Kayak ngeliat ya Anjir Ini GC Staff Pengen ngejual waifu Pake Hibiki kah Kayaknya gak cocok deh Nih Lumgan Oh iya Pas turnamen kan Jadi diman Pas ngelawan Iya bener 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 Pas turnamen Mangkoto Anjir Kok arenanya Kayak stadion Bangsat Eh Ini kok jadi Kayak arena tertutup Eh Di like novel Sama web novel Arena Arena turnamennya Area terbuka ya Area terbuka yang langitnya Keliatan loh Bukan area tertutup Lu bayangin Kalo Makoto sama Mio Itu ya Ikutan di pertarungan Melawan Ilumgan Ya mereka berdua bakal ikutan Makoto dan Mio Itu kan ikutan tuh Buat melawan Ilumgan Dan pertarungan mereka Di tempat tertutup Kayak gitu Itu Apa jadinya itu arena Anjir Mio sama Makoto Itu ikut bertarung Melawan Ilumgan Dan lu bayangin Kalo mereka berdua Bertarung di arena tertutup Apa yang bakal terjadi Nah Ini gue suka Jujur ya Kalo boleh jujur Jujuran Hal terbaik Yang gue suka Dari Tsukimichi Season 2 ini Ngeliat Henshin nya Makoto Ngeliat Tokusatsu nya Makoto Ini detail ya Ngeliat ininya Gue suka Selebihnya Kayak Anjir apaan sih Tuh Detail tuh Tuh No detail Gitu loh No Tak tuh Ini Bagus banget Henshin nya Udah ini doang Yang gue suka Sisanya Tidak ada Mitsurugi versi dewasa nih Ini Mitsurugi versi dewasa Ini Wujud Naganya Mitsurugi Ya kira-kira Kayak gitulah ya guys Ya Bedah dari Opening kedua Tsukimichi Season 2 ini Dan Ya menurut gue Banyak yang Aneh ya Gue gak tau Nanti di anime nya Bakal jadi aneh Atau enggak Ya tapi ya Ada beberapa yang menurut gue Anjir kok aneh banget Gitu loh openingnya Tapi ya Terlepas dari itu Terlepas dari segala Keanehannya Gue suka sama Ya Makoto yang jadi Tokusatsu aja Jadi Kamen Rider Jujur itu detail Ya selain itu sih Ya Kurang lah Banyak hal yang dirubah Dari yang seharusnya ya Apalagi kalau kita Ngebahas Soal ya Chibiki Yang pakaiannya Begitu Terus juga Ya beberapa Adegan-adegan Yang menurut gue Juga Kayaknya gak ada Dia di LN Sawa WN Kayaknya di LN Sawa WN Bukan begini Dia penjelasannya Kayak gitu Ya semoga aja lah Nanti sesuai ya Sama like novel Dan web novelnya Ya guys ya Kita lihat aja nanti Kayak gimana Oke lah cukup Sampai disini Buat video kali ini Oke Sampai jumpa di video selanjutnya En Bye bye Sub indo by broth3rmax